Ketika dia sudah kecanduan main game, ketika dia sudah ketagihan main game, dia akan menyebabkan dia melalaikan kewajiban dan tugas-tugasnya. Tugas sekolah jadi terbengkalai, bantu orang tua jadi tidak mau, kemudian dia maunya di kamar terus main game. Ini baru pertama, ini ada beberapa. Yang kedua, di antara efek samping atau dampak negatif atau bahaya seseorang ataupun kita kalau kita sudah kecanduan main game. Yaitu melakukan hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Melakukan hal-hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Duduk, waktu berjam-jam cuma apa untuk mainin tombol-tombol game, serang sini, serang situ, kemudian tembak sini, tembak situ. Apa manfaatnya? Nambah pintar enggak, nambah pahala juga tidak. Adik-adik sekalian dirahmati Allah SWT. Apakah hiburan yang mungkin kita inginkan, kan pengen hiburan, kan pengen senang-senang, apakah cuma main game saja yang bisa bikin kita senang? Bisa enggak kita sore hari main sepeda gitu ya, atau main bola sama teman atau sama adik gitu ya. Apakah itu tidak bisa membuat kita lebih atau tidak bisa menghibur kita? Kenapa harus main game? Terima kasih telah menonton!